Baiklah teman-temanku semua, dimanapun berada, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan wafiat, dan memudahkan di dalam urusan untuk hari ini. Sekarang teman-teman, seperti yang tadi, yang telah kita lakukan penyaringannya, air kaya daripada sistem basah cyanida, dan kita lanjutkan dalam proses pengendapannya. Dalam proses pengendapan ini ada beberapa hal, atau beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan zinc foil, kita juga bisa menggunakan pertukaran ion. Jadi kalau kita menggunakan pertukaran ion, cukup kita memasukkan sistem asam. Setelah kita masukkan sistem asam, dan kita masukkan aluminium, demikian. Jadi akan terjadi pengendapan seperti itu teman-teman. Untuk sistemnya daripada kita melarutkan, atau mengendapkan, menggunakan zinc foil, itu harus kita asamkan dulu. Bagaimana cara mengasamkannya? Kita bisa menggunakan garam ditambah dengan air aki. Garam tambah air aki. Atau bisa juga dengan menggunakan HCL. Baiklah teman-teman, kita coba untuk melanjutkan prosesnya. Kita coba untuk mengendapkannya dengan cara yang pertama adalah dengan menggunakan zinc foil. Ini teman-teman, dapat kita lihat di depan. Ini air kaya yang telah kita saring, dan kita akan melakukan pengendapannya dengan sistem zinc foil ini saja. Jadi kita coba dulu untuk melakukan pelarutannya, teman-teman ya. Nah, jadi kita coba untuk melakukan prosesnya. Jadi langkah awalnya, kita siapkan garam, dan kita siapkan air aki. Jadi air aki kita campur nanti dengan garam. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini garam teman-teman ya. Ini garam, ini air. Kita coba tuangkan dulu air ini. Nah, kita kasih air sedikit teman-teman ya. Kita masukkan garam. Secukupnya. Kita aduk teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman ya. Kita masukkan air aki. Kita coba memasukkan air aki. Nah, ini teman-teman air aki. H2SO4. Kita masukkan sedikit. Bisa juga teman-teman menggunakan langsung HCL. Sudah, seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita ambil aja airnya teman-teman ya. Kita ambil 1 sendok. Ini airnya. Kita masukkan ke larutan ini. Teman-teman lihat. Teman-teman lihat. Terjadi perubahan. Kita aduk. Pakai masker teman-teman ya. Kalau mau proses-proses seperti ini. Kita tambah sedikit lagi teman-teman ya. Ini air rapa juga. Air dari larutan cyanida. Kita tambah sedikit karena ada buih. Mungkin terlalu asam. Tambah 500 teman-teman ya. Lagi. Baru kita masukkan. Ini teman-teman. Zinc foil. Baru kita masukkan zinc foil pada larutan ini. Oke. Kita masukkan aja langsung teman-teman ya. Boleh teman-teman perhatikan. Sudah ada. Mulai seperti ada. Pengendapan. Perlahan-lahan. Itulah cara yang pertama teman-teman ya. Dalam melakukan proses pengendapan daripada. Sistem cyanida ini. Dengan menggunakan zinc foil. Baiklah teman-teman. Untuk langkah yang keduanya. Kita bisa juga melakukannya dengan. Pertukaran ion saja. Pertukaran ion. Kita bisa menggunakannya dengan cara pertukaran ion. Oke. Kita lanjutkan. Dengan cara pertukaran ion. Untuk tahap berikutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!